Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, akun saya sudah terverifikasi ditandai dengan adanya centang berwarna hijau ini ya. Kemudian di sini ada tulisan, teman-teman bisa lihat, sudah verifikasi email. Teman-teman kembali lagi bersama saya, Gede Sedarmo. Di video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan adanya permintaan data ya. Terkait dengan informasi disampaikan kepada Bapak Ibu Operator Sekolah untuk melakukan update profil dan password pada sdm.data.candycode.go.id sebelum tanggal 31 Juli 2022. Nah, di sini ada surat edarannya, teman-teman. Kita lihat surat edarannya. Ya, di sini informasinya sangat penting, teman-teman ya. Di 16 Juli 2022, terkait dengan pemberitahuan, pembaharuan akun pengelolaan data di jaringan pengelolaan data pendidikan dan keberdayaan. Kemarin teman-teman dapat informasi terkait dengan kebocoran data ya. Maka di sini, betul adanya adalah mereka menjamin keamanan akun pengelolaan data yang berimplikasi pada pengelolaan data pendidikan. Maka pusat data dan teknologi informasi melakukan yang namanya pemutahiran dan menerapkan penyesuaian di aplikasi jaringan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan. Jadi, ini alamanya teman-teman ya, cdm.data.gandygood.co.id. Ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman akan melakukan yang namanya verifikasi email. Dan yang kedua, memperbarui profil. Dan yang ketiga, yaitu memperbarui password. Nah, untuk memverifikasi email, teman-teman. Teman-teman, ini ada informasi yaitu email yang akan diverifikasi adalah email yang masih aktif di dalam akun pengelolaan data. Jadi, verifikasi sendiri tujuannya untuk memastikan keaktifan email untuk kebutuhan teknis di aplikasi dan korespondensi. Jadi, ketuntasan proses verifikasi email ditandai dengan centang berwarna hijau di profil penggunanya. Nanti ketika teman-teman sudah lakukan verifikasi email, maka nanti emailnya akan tercentang berwarna hijau, teman-teman. Jika masih silang, berarti teman-teman belum melakukan yang namanya verifikasi email. Dan yang kedua, yaitu memperbarui profil. Nah, di sini ada tiga item, teman-teman. Yang pertama, memastikan identitas terisi lengkap merujuk pada data induk kependudukan. Jadi, nanti kita akan diminta untuk mengisi data nick, teman-teman, ya. Dan yang memastikan gelarnya terisi, gelar operator sekolahnya. Terutama untuk melengkapi identitas pimpinan di instansi terkait dengan yang berdampak pada pencetakan sertifikat NPSN. Jadi, ini sangat penting sekali, teman. Dan yang terakhir, memastikan nomor kontak. Bisa dihubungi atau valid dan dapat dihubungi, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu memperbarui password. Di sini, teman-teman diminta untuk melakukan update password. Nah, pembaruan password wajib dilakukan untuk menjamin kerahasiaan akun. Jadi, password baru minimal terdiri 8 karakter. Harus mengandung unsur, angka. Nah, jadi harus ada angka, teman-teman. Baru ada huruf, masuk huruf kapital dan spesial karakter. Jadi, penggantian password tidak dapat dilakukan sebelum seluruh tahapan pembaruan profil diselesaikan. Jadi, kita selesaikan dulu semuanya, teman-teman. Baru, akhir, yaitu memperbarui passwordnya. Nah, jadi, disini ada batas waktunya disampaikan, yaitu tanggal 31 Juli 2022. Jadi, disini saya akan coba berbagi terkait dengan bagaimana cara kita melakukan verifikasi email terkait dengan sdmdatacandyboot.co.id. Jadi, simak video ini, teman-teman, agar paham bagaimana caranya melakukan verifikasi email sdmdatacandyboot.co.id yang teman-teman miliki. Oke, teman-teman, silakan login terlebih dahulu di alamat ini, ya. sdmdatacandyboot.co.id. Nah, ini adalah tampilan beranda awal dari website sdmdatacandyboot.co.id. Selanjutnya, teman-teman, silakan lakukan login terlebih dahulu. Ini di pojok kanan ini ada menu login. Silakan lakukan login terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di bagian ini, teman-teman, silakan login menggunakan email dan password sebelumnya terkait dengan sdmdatacandyboot.co.id. Oke, di sini saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini akan tercentang, teman-teman, ya, kalau emailnya benar, ya. Oke, selanjutnya, setelah mengisikan email dan password, silakan klik login. Oke, teman-teman, akan dibawa ke tampilan dari sdmdatacandyboot.co.id. Pastikan teman-teman sudah melakukan verifikasi, ya. Sehingga nanti akan ditandai dengan berwarna hijau. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, bisa lihat di sini, ya. Di sini ada nama saya dan ada nama operator sekolahnya. Kemudian kita akan masuk ke profilnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, di sini bisa lihat, ya. Di sini email saya sudah terverifikasi dengan dicentang berwarna hijau. Dan sudah ada tulisan, sudah verifikasi email. Nah, jadi bagaimana caranya, teman-teman, untuk melakukan top verifikasi? Kita kembali terlebih dahulu. Oke, saya akan kembali terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman, kamu melakukan yang namanya upgrade terkait dengan password SDMDataCandyCode.co.id. Teman-teman, lihat langkahnya ini, ya. Kita akan verifikasi email, baru memperbarui profil dan memperbarui passwordnya. Nah, sekarang di sini ada catatan. Teman-teman, silakan lihat teman-teman. Jika teman-teman sudah mempunyai email dan password SDMData. Nah, jadi terkait dengan penggunaan dari email SDMData ini terkait dengan verbal PD, verbal PTK, verbal SP, dan verbal lainnya, teman-teman. Jadi, tidak ada hubungannya dengan dapodic, ya. Nah, jadi di sini, untuk teman-teman yang masih ingat email dan passwordnya, teman-teman cukup hanya melakukan yang namanya update profil. Kemudian update password dan verifikasi email. Jadi, untuk teman-teman yang lupa, misalnya teman-teman lupa terkait dengan passwordnya, ya. Terkait dengan data ini, SDM ini, maka teman-teman diwajibkan melakukan verifikasi kembali terkait dengan keanggotaan temannya dengan melampirkan SK yang teman-teman miliki. Nah, ketika teman-teman masih ingat terkait dengan password email dari SDMDataCandy.co.id, silakan teman-teman hanya melakukan yang namanya update profil dan update password. Nah, nanti akan ada informasi di sini, teman-teman, ya. Karena nanti catatan akan masuk ke email kita. Terkait dengan email SDMDataCandy.co.id. Nah, ketika teman-teman sudah ingat terkait dengan password dan emailnya, kita cukup melakukan yang namanya update. Caranya teman-teman masuk ke sini. Ini akan ada pembaharuan profil. Akan teman-teman klik gombol ini, pembaharuan profil. Jadi, kita akan dibawa ke tampilan terkait dengan pembaharuan profilnya. Nah, di sini terkait pembaharuan profil, ada beberapa data yang harus teman-teman masukkan, ya. Yang pertama yaitu NIP. Jadi, NIP ini untuk teman-teman yang sudah PNS, ya. Jadi, jika tidak ada NIP-nya, silakan dikosongkan. Dan untuk NIP, nah ini wajib teman-teman mengisikan NIP operator sekolahnya yang bertanggung jawabis sekolah itu. Jadi, teman-teman wajib memasukkan NIP, ya. Pakai dengan nama operatornya, silakan masukkan NIP-nya, nombor ini untuk menurutkannya. Kemudian, gelar depan yang teman-teman miliki. Kemudian, untuk nama sendiri di sini, kalau tidak bisa di-edit, ya. Karena sudah otomatis terbaca ketika teman-teman melakukan registrasi pertama kali di SDM DataCandy.go.go.id. Kemudian, gelar belakang, jika teman-teman miliki, silakan masukkan. Kemudian, tempat lahirnya dan tangan lahir. Ini bisa teman-teman masukkan, ya. Kemudian, selanjutnya adalah jenis kelamin. Dan di sini, pastikan kita mengupdate nomor telepon yang aktif. Jadi, di sini ada informasi terkait dengan ini. Contact, alit, dan bisa dihubungi. Jadi, di situ teman-teman. Jadi, masukkan nomor telepon yang aktif. Selanjutnya, silakan klik tombol simpan. Nah, jadi teman-teman di sini NIP-nya tidak boleh kosong. Jadi, nanti silakan masukkan dulu. Nah, di sini akan ada informasi ketika ada data. yang tidak sesuai di sini. Ada informasinya, yaitu NIP tidak boleh kosong. Nah, setelah teman-teman mengupgrade berkait dengan profil. Selanjutnya, teman-teman lakukan adalah pembaharuan password. Oke, pembaharuan password. Kita klik di sini, ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan password lama dan password terbaru yang teman-teman miliki. Oke, kita tunggu prosesnya, teman-teman. Oke, yang ini, ya. Yaitu pembaruan password. Nah, teman-teman masukkan password lama di sini. Kemudian password barunya di sini, ya. Nah, untuk password baru sendiri, sini ada ketentuannya, teman-teman, ya. Terkait dengan pembaruan password. Kita menggunakan delapan karakter. Mengandung unsur angka, kemudian huruf, baik itu kapital maupun huruf kecil, ya. Bisa menggunakan spasi. Nah, itu agar passwordnya kuat dan tidak bisa dibobol oleh pihak-pihak lain yang bisa merubikan untuk teman-teman. Oke, selanjutnya. Konfirmasi password adalah kita ulangi password barunya. Silakan masukkan di sini. Jika sudah, silakan klik tombol simpan. Nah, selanjutnya, teman-teman lakukan upgrade pembaruan email. Oke, kita masuk ke pembaruan email. Nah, di sini, berkait dengan informasi ini, teman-teman, ya. Jika teman-teman masih ingat email dan password terkait dengan SDM data kind di bundutku.id-nya, kita akan teman-teman masukkan email yang itu, ya. Nanti, jika teman-teman lupa, kita akan teman-teman masukkan email baru karena nanti untuk verifikasinya akan disampaikan ke email yang teman-teman daftarkan di sini. Jadi, dipastikan teman-teman emailnya ini aktif, ya. Karena nanti akan masuk di sini, teman-teman. Informasinya akan ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nanti emailnya akan masuk di sini sesuai dengan ketentuannya. Oke, setelah teman-teman masukkan emailnya, kemudian klik tombol simpan. Setelah yang terakhir, yaitu memperbarui foto profil. Kita akan teman-teman klik foto profilnya. Oke, untuk memperbarui foto profil, teman-teman, tentunya sudah menyiapkan profile fotonya, ya. Jadi, di sini, silakan teman-teman cari dengan menekan ini, ya. Nanti akan dibawa ke komputer yang teman-teman miliki. Akan diarahkan ke bagian komputer. Silakan pilih misalnya yang ini, kemudian masukkan open. Nah, setelah sudah, nanti teman-teman silakan klik tombol simpan. Dia akan terupgrade terkait dengan foto profil yang teman-teman miliki. Nah, kenapa saya katakan tadi pada informasinya itu, kalau kita diwajibkan harus ingat email dan passwordnya. Karena ketika teman-teman tadi, kalau melakukan yang namanya pembaruan email, terkait dengan pembaruan email, ya. Oke, terkait dengan pembaruan email, ketika teman-teman sudah masukkan dan simpan, nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi. Nanti kode verifikasinya itu akan masuk kemari, teman-teman. Teman-teman, email yang teman-teman daftarkan yang ini, ya. Itu, smppu.gmail.com Ini akan ada informasi terkait dengan email di sini, ya. Lakukan email verifikasi, seperti dengan jaringan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan. Ini akan ada informasi untuk memverifikasi email Anda. Klik tautan berikut. Teman-teman tinggal klik ini, untuk melakukan verifikasi email. Nah, setelah teman-teman klik nanti, nanti teman-teman akan melihat di sini, kemudian pada nama sekolah ini. Oke, ini ada nama sekolah ini, teman-teman ya. Dan kita klik yang ini, teman-teman ya. Nah, di sini akan ada informasi untuk email teman-teman sudah terverifikasi. Karena tadi kita sudah melakukan verifikasi pada email yang masuk di sini, ya. Berkait dengan jaringan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan. Jadi, sampai di sini teman-teman sudah selesai. Di sini kita sudah memperbarui profilnya, kita sudah memperbarui nama kita, identitas kita, ya. Dan nomor handphone kita juga sudah diperbarui, maka kita sudah selesai untuk melakukan update data profil dan password terkait dengan sdmdatacandyboot.co.id. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menautkan akun belajar ID milik operator di sdmdatacandyboot.co.id. Nah, tujuannya ketika nanti teman-teman lupa dengan menggunakan email SDM-nya, teman-teman bisa login menggunakan alamat ini, ya. Akun belajar ID milik operator. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Terima kasih telah menonton!